Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mas Jinas di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber yang menanyakan mas di remote AC saya kok muncul kode Fahrenheit atau suhunya kok jadi Fahrenheit kenapa gak Celsius seperti ini mas nah ini 85 derajat Fahrenheit simak terus penjelasannya ya buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel mas Jinas channel ini membahas tentang seputar AC teman-teman AC rumah ya buat teman-teman yang ingin beli AC yang ingin tahu tentang tips seputar AC yang ingin tips dan triknya biar ACnya awet silahkan subscribe dan hitupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video yang terbaru oke terima kasih buat yang sudah subscribe langsung aja ke video utama ini teman-teman 85 derajat Fahrenheit untuk mengaturnya ke dalam Celsius mudah saja teman-teman ini sudah jadi 28 derajat Celsius bagaimana cara mengaturnya teman-teman bisa tekan mode dan tombol suhu pengurangan suhu negatif secara bersamaan 85 derajat Fahrenheit kalau pengen ganti Celsius 28 derajat Celsius tapi ingin teman-teman jika teman-teman ingin mengganti posisi Fahrenheit ke Celsius ini tidak bisa dalam kondisi sedang menyalakan AC oke kalau misalkan teman-teman sudah menyalakan AC teman-teman ingin kan lagi tersetting 85 derajat Fahrenheit teman-teman ingin balikkan ke Celsius ini tidak akan bisa teman-teman kalau misalkan kurang percaya kita coba ya oke ini posisinya dalam kondisi 28 derajat Celsius kita tekan on oke ACnya sudah menyala nah kita coba tekan mode dan kurang ini tidak akan bisa teman-teman yang ada ini keganti mode nah ini mode cool tuh tidak akan bisa teman-teman kalau cuma mode pencet mode saja bisa cuma kalau mau ganti ke Fahrenheit juga gak bisa oke kita coba matiin dulu ACnya oke ini AC saya buat sampel aja gak apa-apa pencet-pencet nah kita ganti dulu ke mode Fahrenheit tuh kita kan kita nyalakan ACnya nanti di AC itu juga tersetting mode Fahrenheit teman-teman itu 80 derajat Fahrenheit cuma karena apa namanya itu lampu LED nya sudah ada yang putus sudah ada yang mati jadi begitu ya untuk mengembalikannya gimana kalau posisi ACnya nyala ini tidak bisa teman-teman ini cuma ganti mode ya tuh tuh tidak bisa harus teman-teman matikan ACnya dulu AC mati baru teman-teman bisa ganti mode nya ke Celsius tuh gitu teman-teman caranya oke ya oke satu lagi sekalian nih teman-teman buat teman-teman yang pernah lihat eh gambar ini mode gembok seperti ini ini artinya remote nya terkunci teman-teman gak bisa dipencet sama sekali pencet-pencet gitu gak bisa ya jadi dinyalakan pun gak bisa cara bukanya mudah aja teman-teman teman-teman tekan bersamaan negatif dan positif tombol negatif dan positif bersamaan ya teman-teman tuh hilang ya kalau udah hilang begini itu akan nyala lagi teman-teman itu namanya mode lock untuk anak gitu teman-teman soalnya kan anak-anak sering mainin remote tuh nah lebih bagus sih di lock aja remote nya biar gak dipencet-pencet di on off on off ataupun modenya di gundakandi seperti itulah teman-teman oke penjelasannya cukup jelas gak kalau misalkan gak jelas teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar akan saya bantu coba menjawabnya kalau saya tahu kalau saya gak tahu ya mungkin akan saya coba cari tahu lagi teman-teman oke gitu aja ya teman-teman ya contohnya seperti itu jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengubah anak dari suhu celsius ke fahrenheit teman-teman cukup tekan mode dan tombol negatif secara bersamaan tetapi ingat dalam mengubah mode para head ke celsius teman-teman tidak bisa melakukan hal itu jika AC teman-teman dalam kondisi pengoperasian secara on sedang dalam nyala kondisinya gitu teman-teman ya teman-teman harus matikan AC nya dulu lalu teman-teman baru bisa men-setting remote nya jadi jangan panik teman-teman semua ada caranya atau ada tutorial nya lah gitu sama satu lagi buat teman-teman yang remote nya muncul gembok ataupun mode lock untuk anak-anak teman-teman cukup tekan tombol negatif dan positif secara bersamaan biasanya itu bisa dilakukan dalam mode AC nya nyala itu pun oke gak masalah jadi cukup sekian penjelasan dari saya untuk berikutnya channel ini akan bahas tentang masih seputar tips dan trik mengenai AC ya gitu ya itu aja teman-teman cukup sekian disini mungkin saya gak buat video-video tentang servis AC masalah problem AC dan karena saya sendiri bukan teknisi AC saya pengguna AC seperti teman-teman semua cukup sekian video kali ini terima kasih sudah nonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati